Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang baik Semoga rezeki anda selalu mengalir terus sepanjang tahun Dengan segala rahmat dan berkah darinya Amin amin ya robbal alamin Sahabat konten kita kali ini akan membahas tentang 15 woton kelahiran Calon Sultan di tahun 2023 menurut Ramalan Primbon Jawa Sahabatku yang baik Mohon jangan disalah artikan mengenai tayangan video dan urayan-urayan di channel ini Sebagai perbuatan musyrik, syirik atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun Akan tetapi admin hanya menyampaikan kembali tentang beberapa hal kearifan lokal Nenek moyang kita terdahulu Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya Mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya Agar update konten terbaru Jika anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan Simak terus urayan video-video di channel ini Calon Sultan 2023 terdapat 15 woton yang akan kaya raya dan rezekinya melimpah Mungkin salah satunya adalah anda Ada banyak kejadian yang dialami setiap orang dalam kehidupan Peristiwa hidup menurut Primbon Jawa bisa terjadi karena pembawaan dari woton kelahirannya Siap-siap saja untuk anda calon sultan di tahun 2023 Beberapa woton ini akan kaya raya dan rezekinya melimpah Dalam arti kaya yang luas dan rejeki secara luas Namun tetap mempunyai semangat kerja keras dan berusaha serta berdoa Ada pun urutan 15 woton kelahiran calon sultan tahun 2023 Menurut ramalan Primbon Jawa adalah sebagai berikut 1. Woton Selasa Pon Woton Selasa Pon berada di bawah naungan Tunggak Semi Woton ini mempunyai karma-karma baik yang sangat luar biasa dalam hidupnya Rezeki melimpah, kaya raya dan merupakan calon sultan di tahun 2023 2. Woton Kamis Legi Woton ini juga berada di bawah naungan Tunggak Semi Dan kuat kemenangan yang artinya tentang rezeki akan selalu tumbuh di tahun 2023 Woton ini juga berpotensi kaya calon sultan dan selalu menang dalam menjalankan usahanya 3. Woton Jumat Kliwon Woton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi dan Nohan Rembulan Yaitu memiliki rezeki yang selalu tumbuh dan bersinar terang Tentunya mampu menerangi orang banyak layaknya sultan 4. Woton Jumat Kliwon memiliki kejujuran Walas asih, berwibawa dan luar biasa jika menjadi seorang pemimpin 4. Woton Mingguwage Woton Mingguwage berada di bawah naungan Wase Sosegoro dan Kiluron Kerian Serta menjadi kayu Artinya Woton ini memiliki rezeki seluas samudera di tahun 2023 Namun bisa menjadi calon sultan jika bekerja di bidang pertanian akan sangat baik 5. Woton Selasawage Woton Selasawage berada di bawah naungan Satriowibowo dan Tulus Banyu Yang artinya rezeki selalu mengalir bahkan setiap memberikan kepada orang lain dengan ikhlas 6. Senen Legi Woton ini berada di bawah naungan Kinuron Keringan Dati Kayu Yang artinya rezeki di tahun 2023 akan awet Rezeki yang sangat besar yang diimpikan akan mengalir hingga siap-siap menjadi calon sultan 7. Woton Kamis Kliwon Woton Kamis Kliwon berada di bawah naungan Wase Sosegoro, Tulus Banyu dan Ilmu Latipan Yang artinya memiliki rezeki seluas samudera mengalir deras serta mempunyai banyak ilmu gagasan yang luas Woton ini memiliki kemampuan merubah keterpurukan di tahun-tahun yang lalu Maka di tahun 2023 berpotensi menjadi sultan dan rezekinya melimpah 8. Woton Sabtu Legi Woton Sabtu Legi berada di bawah naungan Sumur Sinopo dan Nohan Rembulan Artinya mempunyai keilmuan yang luar biasa, kejujuran, karma-karma baik pada setiap tutur katanya Woton ini juga mampu menerangi sekelilingnya layaknya sultan di tahun 2023 9. Woton Sabtu Pon Woton Sabtu Pon berada di bawah naungan Ilmu Latipan dan Tulus Banyu Artinya rezeki woton ini tidak diragukan lagi di tahun 2023 Dan bisa kaya raya hingga menjadi calon sultan Woton ini memiliki banyak gagasan dan ilmu yang luar biasa yang dikembangkannya dengan baik 10. Woton Kamis Paing Woton Kamis Paing berada di bawah naungan Satria Wibowo Kinturon Keringan Yaitu rezeki yang luar biasa Woton ini memiliki manajemen yang bagus di bidang keuangan dan jiwa dermawannya yang sangat luar biasa Sekalipun calon sultan, Woton Kamis Paing hendaknya berhati-hati dalam membeli sesuatu 11. Woton Minggu Kliwon Woton Minggu Kliwon berada di bawah naungan Sumur Sinopo dan Kuat Kemenangan Yaitu sangat luar biasa dalam keilmuan dan apa yang woton ini sarankan akan menjadi satu manfaat yang luar biasa 12. Woton Senenwage Woton Senenwage berada di bawah naungan Tunggak Semih dan Ilmu Latifan Yaitu memiliki rezeki yang tumbuh dengan baik Memiliki ilmu yang dimanfaatkan dengan baik Dan di tahun 2023 nanti berpotensi kaya dan calon sultan 13. Woton Rabu Legi Woton Rabu Legi berada di bawah naungan Wase Sosegoro dan Gikis Bumi Yaitu memiliki rezeki yang luar biasa dan masuk calon sultan di tahun 2023 14. Woton Selasa Paing Woton Selasa Paing berada di bawah naungan Wase Sosegoro dan Gikis Banyu Yaitu rezeki mengalir dengan baik tentunya dengan pengaturan manajemen yang baik mula Dengan begitu, Woton ini akan kaya raya dan menjadi calon sultan di tahun 2023 15. Woton Rabu Pon Woton Rabu Pon berada di bawah naungan Satria Wibowo dan Nuhan Rembulan Yaitu mempunyai satu kewibawaan berkarisma dan calon sultan di tahun 2023 Karena rezekinya mengalir dengan deras Woton ini juga mampu menerangi sekelilingnya Ya sahabatku yang baik demikian urayan tentang 15 Woton kelahiran Calon sultan di tahun 2023 Menurut ramalan Primbon Jawa yang sudah mimin uraikan Semoga urayan ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk Anda semua Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru Agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan nilai manfaat lainnya untuk Anda Jaga kesehatan Anda dan keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton